Halo semuanya, hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana mengembalikan suara beep di audiositir ini. Mungkin di antara kalian yang punya mobil yang sama seperti saya, itu sering ada kendala seperti misalnya kok tiba-tiba suara beepnya hilang ya. Misalnya kayak gini, saya tekan mode, channel, volume, harusnya dia ada bunyi. Bip-bip gitu kan, tip-tip-tip. Nah ini untuk kalau kita tekan mode, dia akan terkoneksi ke head unitnya. Nah kita ingin mengembalikan suaranya ini, kadang-kadang kan kita kalau lagi berkendara, suara ini kadang-kadang penting ya, jadi kita tahu dia sebenarnya udah tertekan atau belum gitu. Jadi untuk mengembalikan suara beep di audiositir ini, caranya adalah seperti ini. Kita pergi ke head unitnya, kita tekan tombol yang tengah ini, yang untuk mengatur volume ini. Tekan aja, kita tekan sampai dia keluar tulisan menu, biarkan sebentar. Nah ketika muncul tulisan sistem, kita tekan tombol ini sekali lagi. Nah ini tulisannya beep tone off ya, artinya memang kenapa dia nggak ada suara? Karena dia posisinya sudah di off. Jadi untuk meng-onkannya lagi, kita cukup tekan sekali lagi, sampai dia on. Nah sekarang kita coba, suaranya udah balik atau belum? Nah ya, jadi suaranya sudah kembali lagi. Nah ini kan radio ya, misalnya kita, ini connectnya bisa ke radio. Kalau kita mau pindah-pindah channel ya, tinggal tahan sebentar, sampai dia mencari stasiunnya sendiri. Ini untuk menaikkan volumenya. Nah kalau misalnya kita ingin matikan lagi, kalau diantara kalian ada yang merasa terganggu dengan suara ini, sama aja caranya tadi. Jadi tinggal pergi ke ini, tombol volume ini tekan, sampai menu, sistem, tekan sekali lagi. Beep tone off. Nah suaranya hilang ya. Jadi kalau misalnya ingin matikan, tinggal ke tekan ini. Kalau ingin matikan lagi, menu, beep tone on. Tunggu per detik. Ya, dia akan kembali lagi. Oke terima kasih, itu aja tips kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.